Apa saja sih keutamaan yang arete tadi, ya katanya pelatuh, paling tidak kualifikasinya paling dasar ada empat. Jadi, yang pertama kesederhanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat keadilan atau kebenaran. Mungkin membacanya di sini saja lebih gampang. Jadi, optimalisasi fungsi jiwa, biar kita bisa bahagia. Oke, yang pertama epitumia. Epitumia itu obyeknya, kan tadi, kebaikan fisik perut ke bawah, yaitu makan, minum, sek. Optimalnya apa? Kesederhanaan. Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa, maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas, bukan pas-pasan loh ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu, kayak iklannya salon pas itu loh, waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi, butuhnya seratus, ya seratus, enggak usah serakah, dua ratus. Itu namanya hidup sederhana. Jadi, kalau pakai sepatu yang harganya seratus ribu cukup, yuk beli aja yang seratus ribu. Ngapain sih yang beli tiga ratus, toh enggak nambah cakep, yuk gitu-gitu aja-wajahnya misalnya. Itu sederhana namanya. Jadi, hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan, bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang pas. Nah, optimalnya epitumia itu yang sederhana, maksudnya yang pas. Kalau pasnya kamu satu piring, dan satu piring itu sudah kenyang, ya sudah. Itu namanya pas, sederhana. Atau mungkin temanmu yang satunya, enggak pak, kalau satu piring masih kurang pak, masih nyisih di sini. Biasanya saya tiga piring pak, oh iya tiga piring itu pas. Kalau kamu memang pasnya tiga piring, makan satu piring itu enggak sederhana. Itu kalau di agama namanya zolim. Mengzolimi perutmu sendiri. Biasanya isinya tiga, kamu kasih satu. Atau lima. Nasi kucing, tapi. Ya, jadi. Nasi kucing kan kadang-kadang sampai enam, tujuh kan kalian. Lebih banyak dari biasanya. Jadi, utamanya, jadi aretenya epitumia itu pas, sederhana. Jadi makan, minum, sek itu keutamaan, kesederhanaan. Jadi jangan lebih. Dan jangan kurang. Sek juga begitu, jangan dikurangi sampai enggak kawin, juga jangan lebih. Lebih itu boros. Apa ya boros gitu ya. Mungkin ngetek-ngetek pasangan apa. Pokoknya satu aja cukup kan enggak harus dua. Kalau satu kurang ya nambahlah dua. Kan gitu. Bukan logikanya kan gitu. Ya kalau sudah satu, sudahlah kamu satu-satunya selesai ya sudah. Berarti satu aja. Tapi besok butuh satu lagi pak untuk cadangan. Itu urusan lain itu. Tapi yang jelas, sesuai kebutuhan. Pas. Nah, kalau yang tumos, yang tadi harga diri, cita-cita, status, itu sederhana pasti. Sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong. Kalau kurang namanya minder. Harus pas. Dan juga berani. Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat. Saya pak, bercita-cita jadi TNI angkatan laut pak. Bisa berenang. Enggak bisa pak. Itu namanya nekat. Ya, berani namanya bukan berani. Jadi berani itu tengah-tengah. Kamu bukan penakut sih. Tapi saya mau belajar kok pak. Oh ya, berarti itu berani. Jadi itu untuk tumos, sederhana, penuhi secara pas, orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri, orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi. Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan dan berani. Nah, jadi level tumos, kalau sederhana dan berani, berarti optimal. Pas. Terus, logostikon atau logistikon. Itu obyeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal. Logosnya. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya, pengetahuannya ditambah terus, tidak apa-apa. Jadi, sederhana, berani, dan pengetahuannya nambah terus. Kalau tumos, sederhana dan berani. Kalau epitumos, sederhana saja. Sederhana berarti pas. Jadi, kalau ini jalan secara optimal semua, orang akan bahagia. Katanya Plato. Jadi, epitumienya terpenuhi. Tumosnya terpenuhi. Dia punya gairah, punya semangat. Dan logosnya selalu bertambah. Nah, kalau sudah optimal, bagaimana sih untuk mencapai kebahagiaan? Katanya Plato, geraknya jiwa yang mencari kebahagiaan itu ada dua. Jadi, yang pertama, gerak membersihkan epitumia dan tumos, biar jadi sederhana dan berani tadi. Gerak yang kedua, setelah beres dirinya sendiri bersih, terus jalan, dialah yang jadi pemandu. Jadi, geraknya dua kali. Jadi, membereskan penumpang dan nyetir ke arah tujuan. Jadi, dua kali. Beresin kudanya, sayapnya, keretanya. Kemudian, memandu ke jalan yang diinginkan. Jadi, akalmu itu tugasnya dua. Menahan, ngatur, dan mengarahkan. Jadi, dua. Setelah ngatur, mengarahkan. Nah, ini sebenarnya sangat sufi-sitik. Jadi, di sufi-sufi kalian sering dengar ajaran semacam ini. Jadi, gerak jiwa itu gerak membersihkan dan gerak mengarahkan. Itu semacam taholi, tahali, dan tajali. Kalau tajali berarti sudah sampai tujuan. Taholi dibersihkan, tahali diarahkan, diisi dengan yang baik, dan terakhir tajali. Itu ada di filsafatnya Plato. Terus, catatan lagi dari Prato. Keutamaan itu bukan pertukaran. Ini diingat-ingat ya. Bukan ijolan. Maksudnya, ijolan itu kadang-kadang kan kita gini. Menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar. Kamu melekan demi nilai ujian bagus. Kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus. Ini namanya ijolan. Semacam ini tidak utama. Jadi, tidak bagus. Kenapa? Tidak esensial. Gaya semacam inilah yang bikin, misalnya, Saiful Jamil, dia rajin pososonan kemis, rajin tahajud. Tapi ya, akhirnya kejebak juga di situ. Kenapa? Karena dia mungkin, kayak kebanyakan orang, sholat tahajudnya, sholat duhannya, puasa senan kemisnya, pakai logika ijolan. Ya Allah, saya capek-capek bangun malam nih. Kasih rezeki yang bagus ya. Ini namanya pertukaran. Kalau kayak gini, katanya Prato, tidak, tidak utama. Itu sama dengan kita pindah dari rasa takut yang satu ke rasa takut yang lain. Menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain. Tidur demi nilai bagus. Kamu taklukkan semangat tidurmu demi karena kamu takut nilainmu jelek. Jadi, itu namanya tukaran. Ngaji kayak gini, mas, tiap malam ngaji, gimana sih? Wah, biar dapat barokan, terus aku pukul winter, kalau pukul winter nanti bisa air. Itu berarti ijolan. Katanya Prato, enggak. Katanya Prato, gaya ijolan itu ambigu dan tidak jelas. Jadi, kenapa oleh Prato disebut ambigu? Ya, karena tidak pasti. Di situ kalimatnya, ambigu itu, masalahmu sebenarnya enggak hilang. Kamu tetap ada dirasa takut. Saya siapa mengorbankan jam sembilan waktu duha, waktunya kerja, tak pakai sholat duha. Bayangkan, waktunya orang sibuk-sibuk kerja, Pak, saya sholat. Cuma yuk. Kenapa? Biar rejekiku tambah. Itu sebenarnya kamu menaklukkan rasa takutmu bekerja karena rasa takut kamu miskin. Jadi, dari rasa takut, satu ke rasa takut. Yang lain, itu namanya pertukaran. Cuma ijolan. Enggak ada yang berubah. Kamu tetap masih takut. Nah, itu katanya pelatuh enggak. Ya, bukan enggak boleh, tapi itu enggak utama. Biar utama gimana? Jalurnya harus logos. Logos itu pakai akal. Kenapa kok sholat duha tiap hari? Karena saya itu kan rejekiku banyak, jadi saya harus bersyukur. Sisipkan dikit waktu syukur, waktu duha, kan enggak apa-apa. Itu kan logos namanya. Ini lebih murni, lebih abadi daripada ijolan. Kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu. Modenya, mode bisnis. Ijolan. Saya dulu enggak usah sholat takhiatan masjid. Kita membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala'illah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu derajatnya sama kayak sholat takhiatan masjid. Kalau gitu, membaca itu aja kan gitu. Itung-hitungan, perhitungan, barang siapa membaca doa, ini sekian kali, maka dikasih ini. Akhirnya kan kamu nguntung bener-bener pas kurang 30. Jelus yu, jelaki yu. Suwiman yu, kurang, misalnya gitu, kamu perhitungan. Dianggapnya Allah sedeptel itu woyah akuntan. Wah, mohon maaf, doamu gak tak kabulkan karena subhanallahnya harusnya 33, kamu 32, kurang 1. Misalnya, apa yang sampai segitunya Allah itu? Itu karena kita logikanya, logika ijolan sama Allah. Kita berbisnis sama Tuhan. Katanya, katanya apalah tunda, yang kayak gini tidak utama. Jadi, keutamaan bukan ijolan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.